Terima kasih yang masih bersama kami, pemirsa petugas gabungan dari TNI, Porri, serta pemerintah kota Jakarta Utara Senin malam menggelar razia ke sejumlah tempat lokalisasi yang beroperasi di sebuah warung remang-remang di Cilincing, Jakarta Utara. Selain mengamankan sejumlah PSK, petugas juga memutus instalasi listrik curian yang mengalir ke sejumlah bangunan liar. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, pemerintah kota Jakarta beserta jajaran aparat kepolisian dan juga TNI menggelar razia ke sejumlah tempat yang diduga sebagai praktek prostitusi. Petugas langsung saja menyisir ke sebuah warung remang-remang yang diduga sebagai tempat berbuat maksiat. Razia tersebut dilakukan berkat laporan dari masyarakat yang resah terhadap keberadaan lokalisasi tersebut. Alhasil, petugas berhasil menjaring belasan wanita penghibur yang tengah asyik melayani para pria hidung belang. Selain itu, puluhan botol minuman keras juga turut diamankan petugas. Kerjasama juga dengan Komnas HAM, kemudian kita sudah berbicara. Ada juga yayasan yang menangani terkait dengan masalah PSK yang di mana ke depannya akan dilakukan pembinaan sebagai Departemen Indonesia. Makanya kita lakukan operasi ini supaya tidak berubah fungsi. Tapi kan berada di tengah-tengah pemukiman warga apa itu? Sejauh ini belum ada yang melapor Pak warganya? Sudah, sudah telaporkan ke kita. Ya salah satu upaya kita itu tadi melakukan untuk penerbangan ini. Sementara bersamaan dengan Razia tersebut, sejumlah petugas dari PLN melakukan pemutusan instalasi listrik yang diduga ilegal yang mengalir di puluhan pembangunan liar tersebut. Fendra Kurniawan, MNC Media, Jakarta